Wa mutawajahatan ilal ka'batin dan dihadapkan tapak tangannya itu kajihat baytullah. Jadi minta Allah Akbar menghadap ke baytullah. Tangan tapak tangannya menghadap ke baytullah minta. Nah, menghadap ke baytullah. Artinya jangan minta Allah Akbar. Itu ngarannya bahwa hadapan. Atau kebalapang, Allah Akbar. Jangan, jadi mesti minta ma'adap minta. Nah, jadi nang bisa terjadi minta Allah Akbar. Nah, bahadapan itu, ini bahadapan. Ini nang banyak, maka jadi imam. Makala muntitagur ini, ada tukrun lagi. Jadi lepas dari sunnah, kan apa jadi lepas dari sunnah? Ainya kada'alim. Nah, ya Allah Akbar. Maka ampi hija, dia jangan jadi imam lagi. Nah, belayarnya aja. Supaya jatuh ma'adap dengan parutnya. Parutnya tadi tapak tangan. Supaya parutnya ini ma'adap ke kiblat. Minta ma'adap. Minta ma'adap. Minta ma'adap. Itu hikmatnya. Kenapa ya jadi minta? Supaya tapak tangannya ma'adap ke Baitullah. Minta ma'adap ke Baitullah. Nah, kepulang gerang jalan. Minta. Nah, kalau ma'adap kepada jihad Baitullah, itu ibadat. Nah, jadilah ma'adap ke Minta. Nah, ibadat. Apabila minta, itu kada'i ibadat lagi. Nah, jadi supaya jadi ibadat, dan minta. Jangan minta. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya, meranggangakan segala jari tangan. Tak pri jan wasapan ranggang yang sedang. Nah, itu. Jadi, jari ini ranggang. Nah, ranggang kalau tak sedang ranggangnya. Jadi, jangan rapat minta. Namunnya rapat minta. Nah, kada'adap pahala meranggangatan. Sebab meranggangatan ini adalah sunat. Minta. Jadi, diranggangakan. Nah, tapi sedikit saja ranggangnya. Jangan nang minto. Namun minto, kurang nang bawa pancah. Nah, kasihan aja anang kada' melihat di TV ini. Mana sudah kada' melihat awak si suku kawang baca, kada' melihat pulang caranya. Ampun maaf eh. Kada'adap kawan nukarakan TV. Aturannya seikung nang datang sebutin TV. Batu-untung bawa boli. Kenapa jadi samunyaan jari ini diranggangakan minto? Nah, kenapa? Hikmatnya pula'an. Nah, liyakuna likulli obwin istikbalun bil'ibadah. Supaya setiap jari-jari nang sepuluh ini ada pekerjaan ibadahnya. Nah, itu angka deh. Apabila rapat, pahala sunat di jari ke dada. Apabila ranggang, ada pahala sunat. Apabila pahala sunat, ngarangnya ibadah. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang banal. Itu menjadi keuntungan lawan kurang nang alim. Jadi, sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya berlainan. Menurut orang jahil, tadi minto pangat. Wah, nah, ini hendak menangkap bila lawan. Nah, akrawanak menangkap nyamuk. Nah, hanya nyamuk hingga tak. jadi supaya jangan lepas dari Rasulullah. Mengikut kepada Rasulullah. Dapat cintanya Allah, dapat keampunan Allah. Janganlah mengakalkan. Ia akan mengangkatnya. Jadi, panggila Allahu Akbar, jangan baandakan aja, baandakan aja. Jangan. Jangan. Balikara hati, karena makruh. Bal hato iadahu, ma'antiha itadbiri, kamar tahtasudri, wakakasudrati. Bahkan menurunakan ia akan tangannya, bagaimana yang sudah diatur, di bawah dadanya, di atas pusatnya. Jadi, Allahu Akbar, takbiratul ihram, tangan ini diturunakan. Nah, andaknya di bawah dadanya, di atas pusat. Ini andaknya, ini banyak juga, nangsalah. Sekaliannya, Allahu Akbar. Ini ngarangnya, di atas dadanya. Ada dua pulang, nangsalut tingginya. Allahu Akbar. Nah, itu di bawah pusat. Nah, ini di bawah dadanya. Nah, itu di bawah dadanya. Nah, lalu di atas pada pusat, minta tahtas. Kenapa? supaya mutaba'ah, menurut Rasulullah. sallallahu alaihi wa sallam. Fahuwa awla min irsarihima. Mata cara ini, lebih awla'ah, dari malapas, kedua tangan. ini ada jauh madhab, nangmintu, Allahu Akbar. Dilapas ya. Boku juran. Itu kurang awla. Nang awlanya itu, diandak di sini. minta. summa, limba'ah sudah dilapas, roddihima ila tasadri. lalu, diangkat pulang ke bawah dadanya. Ini kurang awla. Artinya, minta, Allahu Akbar. Langsung, maandak di, bawah dadanya, di atas pusat. Ini nang, lebih awla. Ada pun, nangka dua, ada awla'ah ini. Minta, Allahu Akbar. Turunakan dulu, mbah turunakan, hanya angkat pulang. Nah, turun dulu, hanya dinaikakan pulang. Itu kurang awla. Wahuwa al-azmul ladiyya li'ibha maryadi. dan, mengacak, mengacak, iya, akan, tapak tangannya yang kanan, beserta jari-jari tapak kanan, akan, cupuan, tangan kirinya. Yaitu tulang, yang, menggiring, akan, ibu, tangan, ibu tangan kiri, ibu tangan kiri, nah, ini nah, mengarangnya, ini nah, ini nah, ini nah, ini nah, nah, wa'awalas sa'idi, dan permulaan, pegalangannya, ini nah, nah, jadi, ini tuh nah, ini nah, ini nah, nah, jari, ibu jari, ibu jari tangan kanan, mengajak ke, buku, ini nah, ini nah, kesini, lalu dua ini, ke atas perjalanan, nah, nah, ini nah, nah minta, nah minta, nah minta, melihat kejahat, nah, ini nah, sini anaknya, dua ini sini, ini dia, nah itu pecaranya, ada yang kada menurut nabi, setahang hatinya, nah aja, ada yang sebat, nah aja, orang kedinginan, nene, nang kabanyakan, lepas jawab dari nabi, Allahu Akbar, nah, kacakannya, jadi imam juga, kayak ini, mabari malu banget, ini Allah Akbar, anakannya, nah, di tangah-tangah, bujur-bujur, nah di tangah-tangah, jadi, ini nah, tangan kanan ini nah, pin tangannya, pas bujur hati, ini hati di sini nah, hati di sini nah, jadi nah, pas kalau saya bujur hati, ini nih, ujung ini nah, bujur hati, nah, bujur hati, sebelah kiri ini nah, ini hati di sini, itu tak, nah, ini tulisannya, isyarat alik, lam lam ha Allah, jadi maandaknya ini mintu aja nah, lawan tangan caranya mintu, artinya, ya Allah palihara akan hati ulun, jangan ingat kawan yang lain, supaya ingat, lawan kian aja hati ulun, nah, di tangan maandaknya ini mintu nah, nang banyak orang sembahyang mintu, Allah palihara, ini orang hendak mencabut paranggaya, jadi imam juga nangkain nih, ngalih dah eh, anu sekahandak sembahyang itu, jangan sekahandak, ada aturannya, seperti Rasulullah, itu nangkain dikulis ulamak-ulama dalam kitab nek, caranya itu nangkain,